Intro Nama saya Deddy dari Lewi Munding Bawa tanya Ini tadi masalah musrik Buya mengatakan bahwa Yang namanya musrik itu Menduakan Tuhan Yang saya tanyakan Yang menuhankan Allah Cuma umat Islam Sementara di Dunia katanya Umat Islam itu kan minoritas Apakah mungkin Di sealam dunia ini Mungkin kebanyakan orang musrik Karena dalam lingkungan umat Islam itu Minoritas Yang menuhankan Allah kan cuma umat Islam Apakah Isinya alam dunia ini Kebanyakan orang musrik Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa anda yakin Orang Indonesia Tidak musrik semua Atau orang Indonesia Keimanannya Benar semua Tidak ada yang musrik Pertanyaan besar Lalu musrik itu apa Musrik itu apa Mensekutukan Tuhan Yang disekutukan itu Bukan hanya Zatnya saja Sebetulnya Anda mengatakan Islam-Islam Nabi Ibrahim Muslim bukan Nabi Ibrahim Muslim bukan Wabithalika umir tuwa Anaminal Itu kat Nabi Ibrahim Jadi dia Muslim enggak Jujur dong Muslim enggak Ibrahim Umatnya Muslim enggak Nabi Musa Sebagai pembawa agama Yahudi Ketika gunung itu meledak Dan lalu Musa jatuh tersungkur Lalu dia mengatakan Taubat Akulah Orang yang pertama-tama kali Muslim Muslim enggak Nabi Nuh Nabi Yunus Nabi Sulaiman Jadi agama Islam Agamanya siapa Ini kan Pertanyaan lagi Dan ini kan Istilah-istilah Sudah berputar-putar Selimut Mana-mana Tapi perlu Enggak jelas juga Jujur dong Ini bukan Saya kata Allah Nabi Sulaiman Muslim Nabi Dawud Muslim Nabi Semuanya Muslim semuanya Jadi yang Yang disebut Non-Muslim Siapa Sudah Silahkan jawab sendiri Nanti Geger lagi Saya kata Allah begitu Ya percaya silahkan Ya udah Yang Nabi Ibrahim Mengklaim Asanya muslim Nabi Musa juga Kamu percaya gak Ya terserah Mau percaya silahkan Emang gue pikirin Kemudian Yang muslim itu seperti apa Jadi Tuhannya dua gitu Ada Tuhan selain Allah Begitu Yahudi itu disebut musrik Kata ini nih Karena Bukan karena Tuhannya Bukan karena Dia menyembah selain Allah Tidak Mereka menuhankan Pendeta-pendetanya Gitu Ini kata kita Mereka menuhankan Itu bahasa Sekarangnya apa menuhankan itu Tahu gak Menuhankan itu bahasa indusnya apa Kultus Tiap hari Kultus individu Ini kalimat sudah tenar banget Bukan paham Kult itu bahasa Perancis Artinya Kult itu artinya agama Jadi kultus itu Dijadikan sebagai agama Mereka Tidak menyembah Pendetanya Tidak Hanya mereka Memberikan kewenangan Pendetanya Seperti kewenangan Tuhan Bisa mengharamkan Paham gak Itu itu Paham gak Nah Kalau kamu juga Memberi kewenangan Kepada ulama kamu Pada imam Mengharamkan Sama gak Sama Sekarang Anda Tetap Bertuhannya Allah Ya Tapi ada Selain Allah Yang punya Kekuasaan Seperti Allah Yaitu bisa Menentukan Segalanya Masih Sekarang Mulut kamu Tiap hari Bicara Tiap hari Bicara Ini saya cerita lagi Ini peristiwa lama Tapi saya cerita lagi Ketika saya Bertapa di hutan Ini reaksi Daripada Para Kiyai Mempertanyakan Ajaran apa Islam tidak Mengenal Pertapaan Kan gitu Pakai sakur Pulang luar negeri 20 tahun Ijazah Sakoper Kalau dia niat Usaha bisa Dia tuh Kan gitu Ngapain Saya bicara kesaktian Emangnya Masa macung Sakti segala macung Tinggal usaha aja Kalau udah duit Banyak Apa aja bisa Kok Gitu Kata Para Kiyainya Tuh Yang jadi pertanyaan Mereka Mengatakan Kalau uang Ada banyak Apa saja Bisa Saya tidak pernah Meyakini Selain Allah Apa saja bisa Yang apa saja bisa Hanya Allah kok Jadi kalau begitu Selain Allah Ada yang apa saja Bisa Apa namanya Musyrik Nggak tuh Paksa Misirkan yang lebih banyak Seorang atasan Dia tidak mengaku Sebagai Tuhan Tapi mengatakan Kepada bawahnya Karena sambil marah Masa depanmu Ada di jumpain aku Siapa yang bisa Menentukan nasib orang Selain Allah Ada Jadi Jadi musyrik Nggak Dasar atasan Musyrik Loh Gitu Ya musyrik Semua Kalau begitu Nah Begitulah Jadi makanya Kita Jadi ngerti Nggak musyrik Tiap hari Musyrik Tapi Nggak mengerti Maksudnya Gimana Tiap hari Berang Geblok Geblok Nggak tahu Geblok Gimana Dapatnya Martabak Ini namanya Martabak Bukan geblok Bong Bapak Bawa geblok Gimana Martabak Bukan geblok Jadi tiap hari Ngomong musyrik Tapi dia Nggak tahu musyrik Iya Oke Jadi begitulah Kira-kira Yang tidak Diucapkan Apalagi Hatimu yang berkata Sekalipun Tidak diucapkan Ketika ada Seseorang Kaya Atau saudara Atau orang tua Atau kiai Yang menjadi Andalan kamu Tempat kamu Bergantung kamu Kamu Merasa khawatir Kehilangan Kalau Tidak ada Kiaimu Kamu akan Kehilangan Seperti Kehilangan Segala-galanya Paham nggak Menjadi Gantungkan Andalan kamu Sekalipun Engkau Bergantung Terlalu bergantung Pada Kiai Sehingga Kamu meyakininya Kalau Kiai Tidak ada Siapa nanti Yang membimbing Kami lagi Musyrik Nggak Yang membimbing Kamu Hanya Allah Kalau Anda Masih Meyakini Selain Allah Bisa membimbing Kamu Setiap Hari Tak udara Semua Tak Buka Semua Musyrik Semua Ya itulah Kira-kira Seperti Itu Sampai Nyumbang Masjid Pun Karena Dia Kecewa Hanya Usul Bikin WC Usulnya Bagus Jadi Orang Tuh Nyumbang Banyak Nyumbang 300 Juta An Tapi Nyumbang Hanya Sir Siri Sudah Kesiri Transfer Tapi Tidak Disebutkan Namanya Hanya Dari Hamba Allah Rupanya Dia Punya Ide Yang Bagus Maksud Saya Nanti Saya 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 Nyuang Lagi Melihat WC Nempel Dengan Main Building Dengan Main Building Dengan Bangunan Utama Masjid WC Lalu Di depan Pintu Sehingga Nantinya Kan Selalu Nanti Kan Nantinya Kan Basah Berlumutan Becak Akhirnya Kan Dia Punya Ide Bikin WC Jauh Tanah Masih Luas Sehingga Orang Itu Habis Di kamar Mandi Itu Jalan Lewat Jerambah Banceng Itu Kan Sudah Bers Sudah Kering Bagus Kan Baunya Kan Gak Masuk Ke Mesin Dia Usul Begitu Si Panitia Kan Gak Tahu Dia Pernah Nyumbang Yang Pernah Betul Aja Ngomong Baik Jangan Bacotnya Aja Ngomong Duitnya Dulu Kata Gitu Ngomong Segala Macem Saya Bilang Koplok Kamu Tuh 300 Juta Dari Saya Tahu Nga Ini saya Bayar Sama Nyo Sulu Gitu Ya kan Karo Tanpa Bangunan Saya Nga Bakal Jadi Mesin Nga Mesin Nga Bangan Gitu To Suli 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 S compliment 叫 Aja bersab B Suli 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 Suli